9 Star Hegemon Body Arts Season 500, Lingqiao Senchi Sangat menakutkan, Long Chen tertegun. Ternyata Akademi pertama Akademi Lingqiao adalah cabang terkuat di antara banyak cabang Akademi Lingqiao. Skalanya 10 kali lebih besar dari rumah sakit umum Lingqiao, dan kondisi dasarnya ratusan kali lebih baik. Namun, tidak peduli seberapa kuat atau bagusnya, rumah sakit umum adalah fondasinya. Kalau tidak, menurut pemahaman sekuler umum, itu adalah markas yang sebenarnya. Dikabarkan bahwa ada banyak sekali orang yang mengusulkan untuk memindahkan landasan Akademi Umum ke Akademi Pertama, tetapi sejarah selalu dapat membuktikan segalanya. Perang Kekacauan, di mana pertempuran paling sengit adalah Surga Kaisar. Bahkan dengan kekuatan Akademi Pertama, masih gagal bertahan dari pertempuran para dewa. Untungnya, landasan dari semua cabang Akademi Lingqiao terhubung. Selama landasan Akademi Utama masih utuh, cabang-cabang lainnya Batu Penjuru itu tidak dapat dihancurkan. Batu Penjuru ada di sana, dan dunia yang dibangun dengan Batu Penjuru ada di sana. Alasan mengapa Bai Letian dan yang lainnya menggunakan kekuatan seluruh Akademi untuk membuka Akademi Pertama adalah karena Akademi Pertama telah meninggalkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Dunia Lingqiao adalah salah satunya. Formasi di dunia Lingqiao telah berjalan, mengumpulkan energi selama ratusan juta tahun. Energi ini telah disimpan bersama, yang sangat menakutkan. Mendengar ini, Long Chen langsung tergerak, tapi dia sudah membuat janji dengan Monian, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Dia benar-benar ingin membawa seluruh pasukan darah naga untuk melewati Malapetaka bersama, sehingga mereka akan mendapatkan peningkatan terbesar dalam Malapetaka tersebut. Namun, pria Monian ini tidak tahu kemana dia pergi. Jika alam iblis api surgawi di Lembah Pilbrahma tidak terbuka, dia tidak akan muncul. Long Chen tidak bisa menghubunginya sama sekali. Lagi pula, dia memiliki terlalu sedikit waktu di lapangan. Jika Long Chen tidak pergi, Monian pergi ke Tianhuo di Menrilem sendirian, dan Long Chen khawatir, bagaimana jika dia memiliki tiga poin panjang dan dua poin pendek. Jangan pergi ke dunia Lingqiao, kamu masih ingin pergi ke alam iblis api surgawi. Tiba-tiba, suara Qian Kun ding datang dari benak Long Chen. Senior. Long Chen tiba-tiba mendengar suara kuali Qian Kun, dan terkejut serta bahagia. Meski bukan di ruang jiwanya, dia tetap memperhatikan segala sesuatu tentang dirinya. Meskipun dunia Lingqiao telah mengumpulkan energi yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak berarti apa-apa bagimu, dan itu jauh lebih rendah dari domain iblis api surgawi. Adapun legion darah naga Anda, Anda tidak perlu terlalu banyak merawat mereka, terutama dalam bencana. Meskipun Anda berada di sana, mereka akan menyerap lebih banyak energi malapetaka, dan luapan ke tubuh akan semakin besar. Tetapi dengan Anda di sana, mereka terlalu bergantung pada Anda. Bencana yang ditempat tidak hanya pada tubuh seseorang, tetapi juga pada jiwa dan kemauan. Jadi, bahkan jika Anda tidak membuat janji dengan Monian, saya tidak merekomendasikan melalui malapetaka dengan mereka. Langit dan bumi. Apa yang dikatakan kian kuding, Longchen memikirkannya, sepertinya sama. Jika Anda mendapatkan sesuatu, Anda akan kehilangan sesuatu. Dengan cara ini, godaan dunia Lingqiao baginya tidak terlalu besar. Selain itu, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan takdir dan tidak akan pernah bisa menjadi putra takdir. Kesempatan semacam ini tidak ada hubungannya dengan dia. Senior, bagaimana kabarmu hari ini? Longchen bertanya. Bagus sekali, mereka berusaha sebaik mungkin untuk membantuku, membuatku sedikit malu untuk berpura-pura tertidur sepanjang waktu. Kata Kian Kun Ding. Longchen tersenyum, dan sebelum Longchen dapat berbicara, Kian Kun Kaldron berkata lagi, Namun, saya pikir kita benar-benar bisa melangkah lebih jauh. Bagaimana cara melangkah lebih jauh? Bukankah seharusnya, Longchen tiba-tiba memikirkan sesuatu? Iya, itulah artinya, kata Kian Kun Ding. Longchen terdiam beberapa saat. Dia hanya mengatakan bahwa dia malu. Sekarang dia baik-baik saja, nafsu makannya tiba-tiba menjadi begitu besar, dan tidak ada ritme rasa malu. Apakah ini masih gaya artefak kekacauan yang legendaris? Jelas, Kian Kun Ding menyukai sekelompok orang itu. Di antara kelompok orang ini, ada begitu banyak orang kuat dengan energi naga langit. Itu bermaksud untuk membiarkan mereka membantu juga. Energi naga dari orang-orang ini dapat membantunya pulih dengan cepat. Kian Kun Ding berkata, saya telah belajar dari Anda selama periode waktu ini, selalu memberi mereka perasaan bahwa mereka akan bangun, dan mereka merasa kesuksesan sudah dekat. Ini adalah tiruan dari cara Longchen membuat buku bergambar untuk menipu para murid Brahma dari obat berharga. Lagi pula, itu tidak mudah untuk dipelajari, tetapi terlalu sederhana untuk dipelajari dengan buruk. Agak sulit. Lagi pula, keluarga panjang merahasiakan masalah ini, dan bahkan tulang punggung itu telah dihapus dari ingatan. Kata Longchen. Kamu harus melakukannya meskipun itu sulit. Kekuatan mereka sangat penting bagi Anda dan saya. Jika Anda tidak mengaktifkan jimat dingkun di tubuh saya, saya tidak dapat membantu Anda menyempurnakan pil nirvana. Kian Kun Ding berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa ini? Longchen terkejut. Jimat dingkun adalah rune pertama di tubuhku dan rune paling dasar di tubuhku. Jika tidak diperbaiki, semua rune lain di tubuhku akan dalam keadaan tidak aktif dan tidak dapat diberikan kepadaku. Memberikan Kekuatan Tidak masalah jika Anda memurnikan pil obat biasa, tetapi pil nirvana perlu mengumpulkan hukum bintang di atas sembilan langit. Dalam keadaan saya saat ini, sangat sulit untuk dicapai. Bahkan jika saya hampir tidak dapat mencapainya, di sisi lain, hukum pengumpulannya tidak cukup murni, yang mempengaruhi kualitas obat. Di sisi lain, stamina saja tidak cukup. Setelah saya membuat sepanci pil, saya harus istirahat selama beberapa hari, yang secara serius mempengaruhi efisiensi. Langit dan bumi. Mendengar ini, hati Longchen membeku. Selama waktu ini, keluarga panjang dengan tegas membatasi para murid dan melarang mereka memprovokasi tentara bayaran. Untuk berterima kasih kepada Longchen, tentara bayaran dengan panik mengumpulkan obat-obatan berharga yang belum selesai dalam misi. Saat ini, hanya ada selusin jenis obat berharga yang hilang dari Nio Kongdan, dan dia sangat mengharapkan Nihongdan gelombang jika kuali Kian Kun tidak dapat dimurnikan, itu benar-benar sepanci air dingin. Hal-hal yang kuali Kian Kun tidak berdaya, lalu kuali lain, apalagi memikirkannya. Seperti yang dikatakan Kian Kun Kauldron, masalah ini harus diselesaikan. Senior, berapa lama untuk mengaktifkan jimat dingkun? Longchen bertanya. Hanya satu tendangan itu, sayangnya, keluarga panjang. Kau tahu, Kian Kun Ding berkata dengan sedikit malu. Jelas, semua sumber daya keluarga panjang telah dikonsumsi olehnya, dan itu hanya sedikit kekurangan api, tetapi sekarang kekuatan keempat kepala keluarga panjang itu suam-suam kuku, dan selalu mustahil untuk mencapainya. Titik kritis. Longchen menganggup dan meyakinkan Kian Kun Ding bahwa dia akan menemukan jalan. Masalah ini terkait dengan masa depan mereka berdua, dan Longchen harus merencanakannya. Qin Feng, kali ini aku tidak akan berpartisipasi di dunia Ling Kiao, ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Kata Longchen. Qin Feng sedikit kecewa ketika mendengar kata-kata Longchen. Ketika Longchen melihat ekspresinya, dia tiba-tiba teringat kata-kata Kian Kun Ding. Benar saja, ada terlalu banyak kesengsaraan bersamanya, dan mereka mengembangkan banyak ketergantungan pada diri mereka sendiri. Menghadapi malapetaka sendirian, mereka akan merasakan sedikit ketakutan dan kecemasan. Tampaknya di masa depan, yang terbaik adalah tidak mengalami malapetaka bersama mereka, bahkan jika mereka menonton. Kali ini kamu kembali ke Akademi, bantu aku, bawa semua tentara bayaran dan tinggalkan mereka di sini, aku tidak nyaman. Kata Longchen. Qin Feng mengangguk. Karena Longchen tidak berencana untuk kembali, dia ingin segera kembali dan melaporkan berita tersebut ke Akademi. Saat ini, pintu dibanting, diikuti dengan suara dingin dan arogan. Longchen, keluarlah, seseorang ingin melihatmu. Bab 4992, Gaya Legiun Darah Naga. Suara tepukan pintu keras, tergesa-gesa, kasar, dan bahkan suara itu mengganggu. Ini adalah tempat tinggal sementara Longchen, bukan tempat untuk berlatih. Oleh karena itu, tidak ada batasan perlindungan di sini, dan orang lain dapat dengan mudah mengganggunya. Mendengar ketukan pintu yang mengganggu, Longziwei tiba-tiba menjadi marah. Dia hendak berdiri, tetapi ditarik oleh Longchen. Biarkan dia datang, caramu menanganinya tidak sejalan dengan gaya Dragon Blood Legion. Longchen memberi isyarat agar Qin Feng menghadapinya. Qin Feng mengangguk dan berjalan ke pintu. Ledakan. Qin Feng menendang pintu terbang, diikuti dengan jeritan, dan sesosok tubuh ditendang dan terbang keluar, dan suara patah tulang datang dengan jelas. Peri pedang labu hijau. Itu adalah seorang pemuda yang memiliki wajah bangga pada awalnya, tetapi sekarang wajahnya berkerut kesakitan. Tendangan Qin Feng mematahkan semua tulang rusuknya, bahkan jika dia adalah takdir bintang sembilan tanpa persiapan apapun, tendangan ini juga sangat mematikan, hampir langsung menendangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada lebih dari selusin murid muda di luar, baik pria maupun wanita. Kata, Zhao, dibordir di tubuh mereka, membuktikan bahwa mereka adalah murid dari keluarga Zhao. Pada saat ini, mereka terkejut dan marah. Mengetuk pintu dengan tangan yang begitu berat. Apa maksudmu? Raung seorang murid. Maaf, saya pikir Anda sedang terburu-buru dan saya tidak punya waktu untuk membuka pintu, jadi saya menendang pintu hingga terbuka. Saya tidak berharap untuk menyakiti Anda secara tidak sengaja. Aku sangat menyesal. Suara Kin Feng rendah hati, tapi tidak ada permintaan maaf di wajahnya. Itu artinya, aku baru saja menendangmu. Bagaimana? Anda. Tendanganku, kuharap aku bisa memberimu pelajaran. Ingatlah untuk mengetuk pintu dengan buku-buku jari Anda. Ketuk dengan ringan, tetapi Anda tidak bisa mengetuk. Hanya ada satu cara untuk mengetuk pintu, yaitu melaporkan pemakaman. Anda membanting pintu dengan tergesa-gesa, dan dengan kekuatan seperti itu, saya pikir semua anggota keluarga Anda sudah mati, jadi buka pintunya secepat mungkin, tidak ada yang salah dengan itu. Kin Feng berkata dengan ringan. Terlalu banyak untuk menipu orang, ada sesuatu untuk keluar dan bertarung di arena. Seorang murid muda sangat marah dan langsung menantang Longchen. Menghadapi para murid, Kin Feng bahkan tidak melihat mereka, dan berkata dengan ringan, kalian di sini untuk menulis surat pertempuran untuk orang lain, kan? Kembalilah dan beritahu mereka yang berada di bawah tantangan, bosku tidak akan pernah menerima pertunangan yang membosankan. Jika suatu hari dia menjadi tidak sabar, beritahu bos saya, dan bos saya akan mengirim mereka ke jalan saat suasana hatinya sedang baik, atau saat suasana hatinya sedang buruk. Petik 2. Sebagai prajurit darah naga, Kin Feng telah melihat banyak rutinitas seperti itu. Semua orang ini adalah Jiuxing Destiny, dan di mata orang lain, mereka dapat dianggap sebagai master dari master. Tapi apalagi di depan Longchen, bahkan di depannya, ada sekelompok lobak dan kubis, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menantang Longchen, sepertinya adik seseorang sengaja memprovokasi masalah. Dragon Blood Warrior telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Untuk rutinitas seperti ini, hanya akan membuatnya merasa naif dan menantangnya, yang seperti lelucon. Berapa umurmu? Minta Longchen untuk keluar. Ah! Orang kuat yang berteriak-teriak untuk menantang Kin Feng menunjuk ke arah Kin Feng dan memarahinya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kin Feng sudah berdiri di depannya, meraih lengannya dan membantingnya. Darah beterbangan kemana-mana, dan satu tangan robek tiba-tiba, membuat jeritan melengking. Kotoran! Seorang lelaki kuat dari keluarga Zhao menghunus pedangnya untuk pertama kalinya, tetapi hanya setengah dari pedang yang ditarik, dan Kin Feng menendang gagangnya ke belakang. Pada saat yang sama, tamparan di wajahnya ditampar di wajahnya, dan dia menamparkan wajahnya. Terbang keluar. Di dalam ruangan, Long Zi Wei tercengang. Gerakan Kin Feng seperti listrik, dan gerakannya halus. Jantung Zi Wei berdetak kencang. Setiap gerakan Kin Feng tampaknya tidak memiliki keanehan atau kesulitan apapun, tetapi jika digabungkan, itu adalah kombo yang sempurna. Alasan kenapa Long Zi Wei terkejut adalah karena dia juga seorang master. Mengetahui rangkaian tindakan ini mencerminkan pengalaman tempur Kin Feng yang marah. Dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini, tetapi dia tidak dapat melakukan satu set gerakan dengan begitu elegan dan ringan. Izinkan saya memberi Anda pelajaran lain, senjata tidak boleh diambil secara acak, karena saat Anda menunjukkan senjata Anda, Anda telah menganggap saya sebagai musuh, dan begitu saya diidentifikasi sebagai musuh, saya tidak akan pernah menyerang. Akan penuh belas kasihan. Kin Feng melihat tampilan lamban semua orang, jelas ketakutan dengan kekuatannya, dia mendengus dingin. Pergi, kembali dan ingat untuk memberitahunya apa yang baru saja aku katakan. Setelah Kin Feng selesai berbicara, sekelompok orang tampak jelek, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Satu mencengkeram lengannya di tanah, yang lain menutupi wajahnya, dan dua lainnya ditendang sebelum mereka mengangkat pintu dan membanting pintu. Men, sekelompok orang berjalan pergi karena malu. Begitu rombongan pergi, Lord Tian Xi datang. Dia kebetulan melihat punggung sekelompok orang, lalu melihat noda darah di tanah, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Melihat kedatangan Lord Tian Xi, Long Chen dan Long Ziwei keluar, Long Chen bertanya. Tuan Tian Xi, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya makan malam dengan kepala empat keluarga besar? Lord Tian Xi tersenyum dan berkata, saya belum membuka mejanya gelombang tidak, apakah Anda datang untuk mengundang Anda ke meja? Silakan, ini tidak baik, saya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan semacam ini. Lagi pula, aku sudah selesai makan. Long Chen dengan cepat melambaikan tangannya. Apa yang bisa dimakan dengan orang-orang kuno ini? Sekelompok gadis tidak memperhatikan, pergi makan malam dengan sekelompok lelaki tua, apakah otak saya berlubang? Ayo pergi, tidak ada yang peduli dengan kekurangan makanan, terutama karena ada beberapa hal untuk didiskusikan bersama. Kepala empat keluarga besar semuanya ada di sini, dan jenius terkuat dari empat keluarga besar juga ada di sini. Kamu menang. Juga tidak, terlalu kesepian, kata Tuan Tian Xi. Apakah keempat kepala keluarga besar itu? Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia tidak ingin pergi, tetapi untuk ini, dia harus pergi. Long Chen memandang Long Ziwei, Long Ziwei buru-buru berkata, silakan, bos, saya akan membawa Qin Feng ke kota tentara bayaran. Ketika Qin Feng kembali kali ini, dia akan membawa semua tentara bayaran bersamanya. Lagi pula, ada jutaan orang. Jika mereka pergi bersama, ada banyak hal yang perlu diatur. Selain itu, berapa banyak dari orang-orang ini yang mau pergi dan perlu meminta pendapatnya? Karena Long Chen berkata bahwa yang bisa dibawa pergi adalah yang sudah berlatih Galaxy Heavenly Art, dan yang tidak bisa berlatih tidak bisa dibawa ke Akademi Lingqiao, jadi masalah ini juga rumit dan perlu dikoordinasikan. Waktu tertentu. Mendengarkan jawaban Long Ziwei, Long Chen tidak perlu mengatakan apa-apa, jadi dia pergi bersama Tuan Tianxi. Ketika dia memasuki ruang perjamuan, lusinan mata berkumpul di Long Chen pada saat yang sama, dan ada dua. Matanya setajam pisau, dan niat membunuhnya tidak disembunyikan sama sekali. Bap 4993, Mas Kawin Long Tianrui. Ada enam meja di jamuan makan, dan ada empat orang di meja utama. Tiga dari mereka tidak mengenal satu sama lain, tetapi Long Chen mengenal kepala keluarga Long, yang berarti tiga lainnya adalah kepala Zhao, Jiang, dan Ye. Empat meja yang tersisa semuanya sangat kuat dari setiap keluarga, dan semuanya memiliki pulsa surgawi di tubuh mereka, dan tiga orang bijak surgawi dari keluarga panjang ada di antara mereka secara mengesankan. Namun, di empat meja ini, ada delapan orang di setiap meja, dan hanya tiga pembangkit tenaga keluarga naga yang setingkat dengan keluarga naga. Selain Lord Tianxi, yang hanya memiliki basis kultifasi sage bumi, kekuatan keluarga naga tampaknya sedikit lemah. Di meja terakhir, hanya ada empat orang. Long Chen mengenal dua orang, satu adalah Jiang Wuang, yang lainnya adalah Long Tianrui, dan dua lainnya memiliki wajah arogan dan mata yang tajam. Orang-orang pembunuh. Begitu Long Chen masuk, mata penonton semua terfokus pada Long Chen. Semua orang mengobrol dengan suara rendah, tapi tiba-tiba tidak ada suara. Untuk sementara, suasana jamuan menjadi sedikit aneh. Master Tianxi memperkenalkan kepada semua orang, perkenalkan semuanya, ini. Di meja utama, seorang lelaki tua tersenyum dan buru-buru berkata, tidak perlu memperkenalkan, siapa yang tidak mengenal dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao. Siapa yang tidak tahu. Keluarga saya, Feng Fei, menyebutkan nama dekan Long Chen begitu dia tiba di rumah Jiang. Sejujurnya, pada saat itu, keluarga Jiang kami, tanpa memandang usia, tidak yakin. Namun, ketika Din Long Chen pertama kali memasuki langit kaisar, dia membunuh semua pahlawan dengan satu pisau dan satu pisau, dan ras surga dan manusia melarikan diri, dan penampilannya yang agung memang mengagumkan. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa kepala keluarga Jiang tampaknya sangat ramah kepadanya, tetapi dia tidak tahu berapa banyak dari persahabatan ini datang dari hati, berapa banyak yang datang dari peringatan Feng Fei, atau dari Feng Fei, kebijaksanaan pribadinya. Ya, itu sangat kuat. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Din Long Chen membantai yang kuat dari keluarga panjang, keagungan itu, yang mendominasi, he he, kuat, sangat kuat. Seorang lelaki tua dengan perawakan pendek dan rambut putih, he he tersenyum. Dia membual dengan kuat, tapi wajahnya penuh sarkasme. Dia sengaja membuka bekas luka keluarga panjang. Ini menyakiti Long Chen dan keluarga Long. Tiba-tiba, anggota keluarga Long yang kuat pergi dari atas ke bawah. Wajahnya tidak terlalu tampan. Long Chen tertawa, orang ini benar-benar bajingan, untuk merusak Long Chen, dia bahkan membawa seluruh keluarga panjang, orang ini juga berbakat. Yang mulia seharusnya menjadi kepala keluarga Zhao, kan? kata Long Chen. Itu benar, kamu memiliki beberapa visi. Kepala keluarga Zhao berkata dengan enteng. Tidak, tidak, aku bisa mengenalimu bukan karena penglihatanku, tapi karena tinggi badanmu, yang terlalu jelas. Long Chen dengan cepat melambaikan tangannya. Pada saat itu, wajah orang-orang kuat keluarga Zhao berubah. Di antara empat protos, pembangkit tenaga listrik keluarga Zhao tidak tinggi. Kepala keluarga Zhao tidak menyangka Long Chen begitu berani, dan dia berani mengejeknya secara langsung, wajahnya tenggelam, apakah kamu meremehkanku? Jangan katakan merendahkanmu, jika kamu berani menjadi lebih pendek, aku bahkan tidak bisa melihatmu. Long Chen merespons, Of. Begitu kata-kata Long Chen jatuh, Long Qian Sui, yang duduk di kursi, buru-buru menutup mulutnya, tapi dia masih selangkah terlambat dan tertawa. Meskipun Long Qian Sui telah lama memperingatkan dirinya sendiri untuk serius, serius, bahkan jika itu lucu, dia harus menanggungnya, bagaimanapun juga, dia mengerti betapa kuatnya Long Chen. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pria ini bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian dia langsung menyerang, dan dia langsung menghancurkan pertahanan. Untuk sementara, pemandangannya sangat aneh, dan Long Qian Sui mengutup dalam hati, orang ini sangat berbahaya. Wajah pemimpin keluarga Zhao pucat pasi, dia menatap pemimpin keluarga panjang dengan dingin dan berkata, apakah ini didikan dari murid keluarga panjangmu? Kepala keluarga panjang belum berbicara, Long Qian berkata, dengan yang besar mengintimidasi yang kecil, mulutnya terbuka, dan pengasuhan keluarga Zhao sangat baik. Meskipun kepala keluarga panjang tidak menyukai Long Qian, kepala keluarga Zhao memang terlalu berlebihan sebelumnya, yang setara dengan sengaja merendahkan keluarga panjang. Serangan balik Long Qian adalah pertama kalinya dia merasa bahwa Long Qian adalah orang yang baik. Long Qian, sebaiknya kamu memperhatikan identitasmu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menilai patriark. Seseorang di sebelah Jiang Wuang berteriak dengan dingin. Orang itu tidak lain adalah tuan pertama dari keluarga Zhao, Tianjiao yang disegel di zaman kuno, dan memiliki nama yang sangat mendominasi, Zhao Qingtian. Bu, saya tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasi dia, jadi dia memenuhi syarat untuk mengevaluasi Lao Su. Long Qian langsung marah, dan dia memandang Zhao Qingtian di depannya. Saya harus mengatakan bahwa Long Qian sangat buruk. Dia melihat ke arah Zhao Qingtian, melihat ke kepala keluarga Zhao, dan kemudian membacanya beberapa kali, lalu menggerakkan tangannya ke dadanya, dan membandingkan jumlahnya. Bandingkan tinggi badan Zhao Qingtian, lalu lihat tiba-tiba sadar. Ah, itulah masalahnya, tidak heran kamu sangat ingin membantu anjing itu makan kotoran, jadi kamu berasal dari keluarga yang sama. Sekarat, Zhao Qingtian sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Tidak peduli apa kesempatannya, dia akan mengambil tindakan, tetapi ditahan oleh Jiang Wuang di sebelahnya. Anak muda itu sombong dan sombong, berbicara beberapa kata itu normal gelombang ini tidak perlu. Saran Jiang Wuang. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Long Qian, tidak masuk akal untuk berkonflik secara gegabuh pada kesempatan ini, dan itu agak terlalu dibesar-besarkan. Wajah Tuan Tian Si pucat pasi, dan dia sangat kesal. Orang-orang ini memintanya untuk mengundang Long Qian, mengatakan bahwa orang lain akan mengundang Long Qian, dan Long Qian pasti tidak akan memberikan muka. Sekarang Long Qian ada di sini, mereka dengan sengaja mempermalukan Long Qian. Bukankah ini bahkan memukul wajahnya bersama? Tuan Tian Si berkata dengan dingin. Patriark Zhao, apa maksudmu? Wajah dingin Lord Tian Si membuat Patriark keluarga Zhao merasa sedikit cemburu, dan dia buru-buru berkata. Long Qian tidak menghormati anak ini. Saya hanya mengajarinya beberapa kata. Anda tidak perlu keberatan, Tuan Tian Si. Pelajaran. Hati Long Qian penuh amarah. Awalnya, Long Qian ingin membalik meja dan berbalik untuk pergi, tetapi dia tidak bisa marah. Sial, kamu datang ke sini untuk mempermalukanku. Nah, Anda ingin bermain, kan? Saya akan bermain dengan Anda. Long Qian duduk dengan murah hati. Posisinya tepat di sebelah Long Tian Rui. Long Tian Rui memandang Long Qian dan berkata tanpa ekspresi. Jika kamu mau mematuhiku, aku bisa menggunakan kepalanya sebagai maskawin. Ketika Zhao Qing Tian mendengar ini, dia langsung marah. Pusat kekuatan yang hadir semuanya berubah warna. Apa yang terjadi pada Long Tian Rui? Bagaimana Anda bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Dan Long Tian Rui mengabaikan mata semua orang, menatap Long Qian, menunggu jawaban Long Qian, tidak bercanda sama sekali. Zhao Qing Tian sangat marah. Jika ada tingkat penghinaan, itu harus menjadi tingkat tertinggi. Kepalanya telah menjadi hadiah bagi orang lain. Untuk sementara waktu, suasana di seluruh aula menjadi sangat tegang dalam sekejap, dan mata semua orang tertuju pada meja Long Qian, semuanya menatap Long Qian. Namun, jawaban Long Qian di luar dugaan semua orang. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Bab 4994, lalu aku pergi. Long Tian Rui, pakar nomor 1 di generasi muda keluarga panjang, tetapi identitasnya tampaknya lebih dari sekadar pakar nomor 1 di generasi muda. Karena dari warna ketakutan pemimpin keluarga panjang, terlihat bahwa statusnya sangat istimewa, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, para pemimpin klan lainnya penuh keterkejutan, sedangkan wajah pemimpin keluarga Zhao tidak marah, hanya panik. Namun, tanggapan Long Qian sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Long Qian berani mengabaikan Long Tian Rui, yang bahkan lebih memalukan. Ketika Long Qian mengatakan ini, pemimpin klan Zhao segera menunjukkan ekspresi Saden Frude. Dalam spekulasinya, Long Tian Rui akan segera mengambil tindakan, dan begitu dia melakukannya, tidak ada yang mau menyelamatkan naga itu. Debu. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Long Tian Rui tidak terlihat marah sama sekali, tetapi berkata dengan sangat serius. saya sangat berpikiran jernih dan sangat serius, saya sangat optimis dengan potensi Anda, jika Anda berjanji untuk menjadi rombongan saya, dan, dalam tiga tahun, saya tidak menemukan orang yang lebih baik, saya akan menikahi Anda dan memiliki anak. Apakah hubungan untuk tujuan pernikahan dan kelahiran masih disebut cinta? Apa perbedaan antara itu dan perkawinan antar hewan? Long Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Tian Rui juga tidak marah, dan masih berkata dengan wajah kosong, jika kamu tidak memiliki hubungan untuk tujuan menikah dan memiliki anak, apa bedanya menjadi hulikan? Ini murni untuk stimulasi fisik dan kepemilikan spiritual. Saya. Long Qian membuka mulutnya lebar-lebar. Dia menatap Long Tian Rui dengan tak percaya. Tampaknya dari debutnya hingga saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa untuk pertama kalinya ketika dia dibantah. Akhirnya, Long Qian berbalik dan berkata, maka menikah dan memiliki anak juga harus didasarkan pada cinta. Daripada melihat siapa yang punya potensi paling kuat, ayo punya anak dengan siapa, apa sih arti menikah? Petik 2. Dalam dunia latihan, yang kuat dihormati. Jika tidak digabungkan dengan yang kuat, anak yang lahir hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain, melintasi tembok dan tangga, bahkan menjadi makanan. Apa arti pernikahan? Seperti ayam, bertelur untuk dimakan orang lain? Long Tian Rui membalas. Long Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu telah disegel terlalu lama, dan kepalamu mungkin tidak terjaga. Aku tidak bisa menerima pandanganmu tentang cinta. Sekarang keluarga naga penuh dengan arogansi, Anda dapat memilih salah satu. Bisakah kamu berhenti bertengkar denganku? Long Qian juga melayani Long Tian Rui ini. Orang ini sepertinya telah mengenali alasan mati, yang tidak bisa digoyahkan. Yang terpenting, apa yang dia katakan tampaknya masuk akal, dan Long Qian tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Long Qian masih menolak, Long Tian Rui tidak bisa menahan cemberut. Dia juga tidak tahu berapa banyak orang yang mau menjadi pengikutnya, tidak peduli di zamannya atau sekarang. Dan Long Qian ini sebaliknya, hal yang begitu baik terjadi padanya, tetapi dia terus menolaknya, yang juga menumbangkan kognisinya. Mari kita mulai bisnis, tapi izinkan saya mengatakan sesuatu sebelumnya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan menyindir, dan jangan dengan sengaja menargetkan siapapun. kata Tuan Tian Xi. Begitu dia berbicara, semua orang tidak bisa tidak melihat ke meja empat patriark, dan patriark Long berkata dengan sungguh-sungguh. Long Qian, murid elit dari empat keluarga besar kita sedang melakukan diskusi internal di sini. Hal semacam ini adalah rahasia internal. Maksudku, ya, sebagai dekan Akademi Lingqiao, kamu juga harus memiliki banyak hal. Long Qian mendengar ini dan segera mengerti bahwa kelompok orang tua ini tampaknya tidak memiliki niat baik, dan ketika Tuan Tian Xi mendengar kata-kata patriark, wajahnya berubah. Jelas, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan patriark sebelumnya. Apa maksudmu? Lalu aku akan pergi. Long Qian memandangi pemimpin keluarga panjang dan berkata, Kepala klan panjang buru-buru berkata, tidak, 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 Anda salah paham, kami tidak berniat mengusir Anda, karena bor dari empat keluarga besar adalah rahasia internal. Jika Anda tidak memiliki hubungan dengan Akademi Lingqiao, Anda dapat tinggal di sini secara alami. Kamu tahu itu, jika masalah ini hanya tentang keluarga panjang kita, tidak ada yang perlu dikatakan. Namun, ini adalah acara akbar yang dibagikan oleh empat keluarga besar Long, Ye, Jiang, dan Zhao, jadi setelah diskusi semua orang, Anda dapat beristirahat sejenak, dan setelah selesai, Anda selalu dapat. Petik 2. Pada saat itu, Long Tian Rui mengerutkan kening. Keluarga panjang ingin mengusir Long Qian dan mencegahnya berpartisipasi dalam acara empat keluarga ini. Tuan Tian Xi tiba-tiba berdiri, Patriark. Long Qian tahu bahwa Tuan Tian Xi tidak boleh tahu tentang masalah ini. Ini untuk melawan Patriark, jadi bagaimana bisa dilakukan? Kesempatan yang sangat bagus, dia harus memanfaatkannya. Pop! Long Qian menamparkan meja dan berdiri, tampak marah, menunjuk ke kepala keluarga panjang dan berteriak. Oke, apakah kamu mencoba menduduki kualiku, tidakkah kamu mengembalikannya? Aku benar-benar tidak menyangka. Ketika Long Qian berbicara, wajah kepala keluarga Long sangat berubah, dan dia berteriak keras. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kami hanya mengatakan bahwa tidak nyaman bagi Anda untuk menghindarinya, tetapi kami tidak mengatakan bahwa kami harus melepaskan Anda. Bukankah ini negosiasi? Ketika Long Qian mengucapkan kata-kata, kuali kian kun, wajah pembangkit tenaga klan naga semuanya berubah gelombang mereka tidak dapat membayangkan bahwa Long Qian berani berbicara tentang kuali kian kun. Iya, apakah anak ini gila? Dan pembangkit tenaga listrik dari tiga keluarga besar juga tampak ngeri. Mereka memandang Long Qian, memandang kepala klan panjang, dan memandang Long Qiwa dan yang lainnya setelah mereka panik dan tenang. Penampilan, tiba-tiba di hatiku. Tidak ada seorang pun di antara hadirin yang berbicara untuk sementara waktu, Long Qian buru-buru berpura-pura mengatakan sesuatu yang salah. dia buru-buru berkata. Saya memiliki darah keluarga panjang yang mengalir di tubuh saya, dan saya juga anggota keluarga panjang. Mengapa Anda tidak membiarkan saya tinggal di sini? Jika Anda takut saya akan ikut perang dan mengambil hadiahnya, tidak masalah, saya hanya akan menonton. Mengapa Anda mengusir saya? Petik 2 Long Qian mengatakannya dengan kemarahan yang benar dan antusiasme yang berapi-api, tetapi penyembunyiannya begitu jelas sehingga bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa dia sengaja menutupi kesalahan sebelumnya. Tuan Tian Xi menatap patriark yang kesal itu. Dia ingin mencekik idiot ini sampai mati. Bagaimana hal semacam ini bisa dikatakan di depan umum? Dia ingin menekan Long Qian melalui semua orang. Paksa Long Qian menyerah. Otak bodoh apa yang membuat rencana ini? Mata Tuan Tian Xi menyapu Long Kihua dan yang lainnya. Benar saja, Long Yao Ting tidak berani menatap matanya. Jelas, ide ini mungkin miliknya. Lupakan saja, mari kita bahas masalah ini dan beri kamu jawaban nanti. Kepala keluarga panjang berkata tanpa daya. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Setelah Long Qian selesai berbicara, dia pergi dengan wajah dingin. Begitu dia keluar, mulutnya menyeringai ke akar telinganya. Long Qian masih memikirkan apa yang harus dilakukan sebelumnya, tetapi pihak lain langsung memberinya kesempatan. Setelah Long Qian pergi, yang lain juga bubar, sampai hanya patriark dari empat keluarga besar yang tersisa. Setelah bertukar pandang dengan para patriark lainnya, pemimpin keluarga Jiang menatap pemimpin keluarga panjang. Kalau tidak, mari kita bicara tentang Qian Kun Ding. Bab 4995, orang tua itu ada di dalam lubang. Apa itu kuali? Jangan dengarkan omong kosong Long Qian. Anda semua tahu bahwa Long Qian selalu menggunakan kuali untuk menipu, dan bukannya Anda tidak mengetahuinya. Tentu saja, kepala keluarga panjang membantahnya. Namun, para patriark dari tiga keluarga besar memandangi patriark dari keluarga panjang dan tidak berbicara. Untuk sesaat, suasananya sangat memalukan. Akhirnya, kepala keluarga Jiang yang berkata, keempat protos kami memiliki semangat yang sama, kami berbagi suka dan duka, dan ada beberapa hal yang menurut saya tidak perlu disembunyikan. Kepala keluarga Long diam-diam membenci, apakah Long Qian ini idiot? Bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan omong kosong, tanpa otak sama sekali, apa dekan termuda Akademi Lingqiao dalam sejarah? Sial, itu hanya bajingan termuda. Menurut perhitungan kepala keluarga Long, saya ingin menekan Long Qian melalui tiga kepala keluarga lainnya, dan membiarkan Long Qian pergi untuk sementara waktu atas nama diskusi internal di antara empat keluarga besar. Sekarang kekuatan utama sedang mempersiapkan para murid untuk maju menuju keabadian. Banyak murid telah mencapai ranah yang mempengaruhi keabadian, tetapi mereka sedang menunggu kesempatan. Reinkarnasi surga, pergerakan ruang dan waktu, ketika Anda berada di dunia yang hebat, Anda harus mengikuti waktu di langit. Banyak orang kuat sedang menghitung rahasia surga, menunggu waktu terbaik untuk melewati malapetaka. Melihat kekuatan surga mulai aktif, inilah takdir ketika keberuntungan akan datang. Ketika Qin Feng tiba, keluarga panjang juga mengetahui bahwa mereka menghitung bahwa Akademi Lingqiao mendesak Long Qian untuk kembali, jadi mereka menyebutkannya dengan santai. Akibatnya, Long Qian menjual Kuali Qiang Kun secara langsung. Sekarang, ketiga patriark telah mendengarnya. Ketiga orang ini semuanya manusia. Tidak mungkin keluarga panjang membodohi mereka. Lupakan saja, mari kita berkumpul. Pada akhirnya, pemimpin klan naga tidak berdaya dan membawa ketiga patriark ke formasi bawah tanah. Ketika dia merasakan aura kuno dari era kekacauan di Kuali Qiang Kun, ketiga patriark itu tiba-tiba melompat dengan liar dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Meskipun mereka belum pernah melihat Kian Kunding, mereka telah melihat buku bergambar Kian Kunding. Meskipun ada kesalahan tertentu dengan buku bergambar, pemaksaan yang luas dan agung tidak dapat menipu orang. Untuk sesaat, mereka bertiga kaget dan terdiam. Kepala keluarga panjang berkata, saya tidak menganggap mereka bertiga sebagai orang luar. Tolong beritahu saya tentang masalah ini, dan itu harus dirahasiakan. Jangan khawatir, mereka adalah tulang punggung keluarga kami, mereka tidak akan banyak bicara, urus saja keempat muridnya. Kata pemimpin keluarga Zhao. Pada saat ini, mereka bertiga datang ke Kuali Kian Kun, mengulurkan tangan untuk menyentuh Kuali Kian Kun, dan merasakan nafas gosamer di dalam Kuali, dan mau tidak mau tertegun. Kuali Kian Kun masih dalam kondisi tidur, seperti yang telah Anda lihat, keluarga panjang kami mencoba yang terbaik untuk menghidupkannya kembali, tetapi sekarang masih sedikit lebih hangat. Kita semua adalah teman lama, saya mungkin juga membuka jendela atap dan mengatakan sesuatu yang cerah. Jika Anda memberi saya setengah bulan lagi, keluarga panjang kami dapat menghidupkannya kembali. Tapi Anda di sini, seperti yang saya katakan sebelumnya, empat keluarga besar memiliki semangat yang sama, berbagi suka dan duka, Kuali ini pasti tidak unik untuk keluarga panjang saya, tapi... Kepala keluarga panjang berhenti sejenak dan berkata, Kian Kun ding ditemukan oleh keluarga panjang saya, kami memiliki dominasi, dan Kian Kun ding harus tetap berada di keluarga panjang. Di masa depan, Anda bisa datang ke keluarga panjang untuk menggunakannya, tetapi Anda tidak bisa mengambilnya. Keluarga panjang Kepala keluarga Jiang berkata, ini baik-baik saja, bahkan jika Anda berencana untuk membiarkannya bergiliran, kami tidak berani menerimanya. Benda ini terlalu menakutkan, akan ada genosida. Dua pemimpin klan lainnya mengangguk. Itu adalah kaudron Kian Kun yang legendaris, salah satu dari sepuluh artefak chaos teratas. Terus terang, itu adalah harta yang menakutkan. Itu adalah berkah atau kutukan untuk menyimpannya di tangan mereka. Tidak ada yang berani mengatakannya. Kuali ini adalah Kuali Kun. Saya telah memeriksa informasinya. Selama bisa dibangkitkan, vitalitasnya bisa memelihara semua hal di dunia. Karena itu adalah artefak yang kacau, ia memiliki hukum kacaunya sendiri, yang berarti selama ada sumber daya yang cukup, ia dapat menciptakan dunia yang kacau dari kehampaan. Kata tetua keluarga panjang. Dunia kekacauan. Pada saat itu, para patriark dari tiga keluarga besar tidak tergerak. Jika kita dapat menciptakan dunia yang kacau, bukankah kekuatan kultivasi kita tidak harus sesulit itu? Kata pemimpin keluarga Ye dengan penuh semangat. Pada level mereka, sangat sulit untuk terus meningkat, dan biasanya membutuhkan waktu yang tidak terbatas untuk menumpuk. Sederhananya, pada titik di mana mereka telah mencapai titik di mana energi spiritual dapat disalurkan kepada mereka, yang mereka butuhkan adalah menyerap hukum langit dan bumi, dan hanya hukum langit dan bumi yang dapat memelihara dan memelihara energi naga dari langit. Alasan mengapa latihan mereka begitu sederhana bukanlah karena bakat mereka tidak baik, atau karena mereka tidak bekerja cukup keras, tetapi karena energi antara langit dan bumi terlalu tipis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, jika kuali kiankun dapat menciptakan dunia yang kacau, dan berlatih di sana, meskipun tidak dapat dikatakan seribu mil dalam sehari, alam pasti akan melambung dengan cepat. Secara teoritis, ini masalahnya, kata pemimpin klan naga. Apa maksudmu? Ketiganya mendengar kata kunci. Artinya gelombang sangat sulit dilakukan di dunia nyata, dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Kata keluarga panjang. Apa yang Anda takutkan? Tidak bisakah kamu mendukung kualihannya dengan mengandalkan latar belakang empat dewa kita? Saya akan memerintahkan agar semua sumber daya keluarga Zhao saya segera dipindahkan. Kata kepala keluarga Zhao. Dua patriark lainnya juga menyatakan persetujuan mereka. Lagi pula, setelah kuali kiankun pulih, kekuatan mereka akan meroket. Adapun sumber daya, bukankah itu masalahnya? Akibatnya, ketiga tuan segera mengirim orang untuk kembali ke keluarga mereka dengan token, dan orang-orang kuat di pesta semuanya dipanggil kembali dan mulai memelihara kuali kiankun bersama dengan kekuatan pembuluh darah surgawi. Kiankun ding dipelihara oleh begitu banyak energi naga Tianmai dalam sekejap. Auranya menjadi semakin kuat, dan fluktuasi menjadi semakin keras. Sepertinya itu akan bangun kapan saja. Tepat ketika pembangkit tenaga listrik dari empat protos bekerja dengan kecepatan penuh, pikiran Longchen melintas dengan gambar yang ditunjukkan kiankun ding kepadanya, dan dia tidak bisa meluruskan pinggangnya dengan tawa. Dalam gambar, keempat patriark berkeringat deras, dan pembangkit tenaga listrik adalah pusaran energi naga di sekujur tubuh mereka, pembuluh darah surgawi mereka naik, dan wajah mereka memerah. Seolah-olah mereka telah mengalami sembelit selama lebih dari sepuluh tahun, mereka dengan panik menuangkan kekuatan mereka ke alam semesta. Sekelompok orang tua yang tamak, kamu bekerja lebih keras, aku optimis tentangmu, he he. Longchen melihat gambar ini, he he tersenyum, senyumnya pasti berbahaya seperti berbahaya. Jangan menganggur juga, selama waktu ini, Anda perlu memahami sepenuhnya dewa penghancur salib. Saat delapan bintang diaktifkan, Anda akan memiliki gerakan super pamungkas, kata kiankun ding. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu tidak mencapai alam abadi, apakah lenganmu akan meledak jika kamu menggunakan gerakan ini? Tanya Longchen, ketika dia ingin berlatih, kiankun ding tidak membiarkannya berlatih. Aku tidak membiarkanmu berlatih dengan kekuatan bintang-bintang. Longchen tertegun sejenak, ini adalah kekuatan magis sembilan bintang, apa gunanya kekuatan bintang-bintang? Gunakan kekuatan darahmu. Bab 4996, Wasit. Kekuatan darah, Anda ingin saya menghancurkan salib dan membuat darah saya ajaib. Apakah ini mungkin? Anda telah mengatakan bahwa salib menghancurkan para dewa, tetapi itu adalah kekuatan supernatural tertinggi dari sembilan bintang. Longchen terkejut, idenya sangat menakjubkan bahkan dia terkejut. Itu adalah kekuatan supernatural tingkat menengah, atas, bawah, dan bawah. Kian Kun Ding mengoreksi. Longchen selalu mengira itu adalah kekuatan supernatural tertinggi, jadi dia tidak diizinkan untuk berlatih, tetapi sekarang dia mengerti bahwa perasaannya disalahpahami, dan dia hanya perantara. Jangan kecewa, kekuatan sihir sembilan bintang dan satu silsilah bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Bahkan pembangkit tenaga dari sembilan bintang dan satu silsilah, tidak banyak orang yang benar-benar dapat memahami trik ini. Kata Kian Kun Ding. Oke, kalau begitu aku akan mencoba, apakah kamu punya sesuatu untuk menjagaku? Longchen bertanya. Langkah ini, salib untuk menghancurkan para dewa, mengandung prinsip langit dan bumi, dan semua hukum dan semua jalan terhubung. Dengan kekuatan darah, untuk memadatkan gerakan ini, kamu perlu mengendalikan kekuatan darah secara ekstrim. Ini penting bagi Anda, ini tidak terlalu sulit. Kesulitannya adalah pada langkah pertama, Anda perlu memadatkan bintang salib terlebih dahulu, tetapi dalam kasus kami, ini disebut salib darah. Namun, sebelum memadatkan jimat salib darah, Anda perlu menggunakan esensi darah untuk mengembangkan penglihatan laut bintang yang lengkap. Kemudian gunakan penglihatan untuk mengontrol esensi darah untuk memadatkan jimat darah salib. Selebihnya, semuanya dilakukan sesuai dengan metode sembilan bintang dan satu urat nadi. Ngomong-ngomong, Anda memiliki tiga jenis esensi darah sekaligus, sebaiknya Anda berlatih dengan darah ungu terlebih dahulu, karena darah ungu adalah yang paling lembut dan lembut dan tidak mudah menyakiti Anda. Langit dan Bumi Longchen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti, dia awalnya sangat cerdas, dan setelah bimbingan kuali kiankun, dia langsung mengerti kuncinya. Selama bagian-bagian kuncinya disortir, sisanya akan sederhana. Lagi pula, Longchen telah terpapar terlalu banyak kekuatan magis. Namun, tepat ketika Longchen akan mulai berlatih, Lord Tianxi datang. Longchen, kenapa kamu tidak pergi, dan setelah kamu kembali ke akademi, minta dekanmu untuk keluar. Setelah Lord Tianxi masuk, wajahnya sedikit serius. Apa? Longchen bertanya. Masalah ini serius, kamu mungkin tidak bisa membawa kuali kiankun bersamamu. Mereka sepertinya sengaja menjagaku sekarang, dan aku tidak memberitahuku tentang banyak hal. Jadi, saya pikir Anda kembali sekarang untuk menyelamatkan para prajurit, dan mendapatkannya kembali sebelum berita tentang kuali kiankun terungkap. Ini adalah metode yang paling aman saat ini. Tuan Tianxi berkata. Sebenarnya, ketika Longchen menyerahkan kuali kiankun, Tuan Tianxi selalu merasa sedikit gelisah di hatinya. Dia merasa bahwa sekali kaudron kiankun memasuki keluarga panjang, akan sulit untuk mengambilnya. Yang paling penting adalah sekarang tiga keluarga besar juga terlibat, segalanya menjadi lebih rumit dan lebih tidak terkendali. Longchen tersenyum, Tuan Tianxi, jangan khawatir tentang masalah ini, biarkan saja mereka pergi. Anda hanya perlu mengingat satu hal, tidak peduli seberapa konflik dengan keluarga panjang di masa depan, Anda berdiri di atas kata, keadilan. Pergi. Meskipun Longchen tidak tahu mengapa keluarga panjang sangat cemburu pada Tuan Tianxi, Longchen tidak perlu tahu, hanya Tuan Tianxi yang merupakan orang baik di keluarga panjang, meskipun Long Tianzue itu terlihat baik. Tapi sebagai salah satu dari empat orang bijak surgawi dari keluarga panjang, apapun yang terjadi, dia pasti akan berdiri di pihak keluarga panjang. Adapun keadilan dan keadilan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oke, sepertinya kamu juga punya perhitungan. Lupakan saja, saya tidak peduli dengan masalah ini. Saya datang kepada Anda kali ini karena orang-orang ini membawakan saya misi lain. kemanusiaan Tianxi. Tugas ini adalah untuk berharap bahwa Anda dapat melayani sebagai wasit dari turnamen empat protos elit. Wasit, biarkan aku yang melakukannya. Longchen mengira dia salah dengar. Keluarga panjang memiliki cincinnya sendiri dan aturannya sendiri, jadi hakim apa yang Anda butuhkan. Ternyata turnamen elit empat protos didasarkan pada prinsip diskusi persahabatan, dan dilarang bagi para murid untuk saling membunuh. Bagaimanapun, akan buruk jika Anda merusak kedamaian. Anda harus tahu bahwa di atas ring, semua orang ingin menang. Begitu Anda memulai tangan Anda, mudah untuk marah. Begitu amarahnya keluar, mudah untuk mengikuti aura pembunuh, dan Anda sedang terburu-buru. Oleh karena itu, tim juri selalu dibutuhkan saat kompetisi semacam ini dimulai. Jika Anda menemukan bahwa para murid sedang terburu-buru, Anda dapat segera menghentikannya. Lagi pula, perlindungan formasi terbatas, seperti ketika Long King Yun di Penggal, hukum formasi tidak bisa bereaksi sama sekali. Lomba akan diadakan selama hampir sebulan. Lagi pula, ada puluhan ribu murid untuk belajar satu sama lain. Meski banyak arena di keluarga panjang, mereka masih sedikit sibuk. Saat kompetisi masuk 32 besar, dibutuhkan wasit yang tangguh. Biasanya, kekuatan wasit membutuhkan setidaknya satu vena surga. Tapi semua orang kuat dengan kekuatan Tian Mai dari empat keluarga menghilang, yang mengakibatkan tidak adanya wasit. Lord Tian Xi bertugas merencanakan permainan dan pergi ke Patriarch. Sang Patriarch mengatur tugas seperti itu untuknya. Biarkan Long Chen menjadi wasit. Tidak mungkin, para murid dari keluarga panjang berpartisipasi dalam kompetisi, dan mereka memenangkan peringkat dan hadiah. Saya telah mendengar bahwa ketika memasuki 32 besar, akan ada prajurit suci surgawi yang dibuat khusus untuk menang. Mengapa? Sial? Apakah ini sengaja tidak membiarkan saya berpartisipasi? Long Chen cemberut dan berkata sedikit tidak senang. Meskipun dia sama sekali tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi yang membosankan, lawan memblokir jalannya terlebih dahulu. Ini hanyalah hati penjahat untuk mengalahkan perut seorang pria, dan metodenya terlalu menjijikan. Sepertinya Long Chen akan mengatakan ini untuk waktu yang lama gelombang Lord Tian Xi tersenyum dan berkata, saya tahu Anda tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, tetapi Anda pasti bukan juri, jadi saya akan bertanya kepada Patriarch terlebih dahulu. dibayar. Apa hadiahnya? Long Chen bertanya. Apakah saya masih melewatkan 13 obat langka dalam misi yang Anda posting? Bukan. Kata Tuan Tian Xi. Jantung Long Chen berdetak kencang. Seperti yang dikatakan Lord Tian Xi, 13 obat berharga ini sangat langka. Para tentara bayaran mencari di seluruh Heavenly Desolated Territory, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Long Xi Wei mengatakan bahwa ada dua obat berharga yang dibutuhkan Long Chen di rumah harta karun keluarga panjang, tetapi sekarang mereka terkunci dan tidak ada yang diizinkan untuk menukarnya, yang jelas disengaja. Namun, hanya ada dua jenis obat berharga, dan Long Chen tidak layak untuk mengambilnya. Long Chen khawatir. Ketika dia melihat senyum percaya diri Tuan Tian Xi, Long Chen sangat gembira. Master Tian Xi berkata, saya sudah berkomunikasi dengan mereka. Hanya ada dua jenis di rumah harta karun kami. Tiga lainnya dapat dikumpulkan bersama. Jadi, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, setelah tujuh hari, ketiga keluarga akan mengantarkan obat yang berharga. Bagaimana, apakah Anda mau memikirkannya? Petik dua. Jangan pikirkan itu, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun dari Lord Tian Xi, itu bukan masalah. Long Chen tertawa, dan ketika dia mengira Nihong dan segera berkumpul, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan batinnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa tidak ada keuntungan. Jika mereka tidak setuju, saya malu menemukan Anda. Tuan Tian Xi tertawa. Maka besiaplah, permainan akan dimulai besok, dan kamu hanya akan diminta untuk bermain ketika 32 teratas muncul dalam setengah bulan. Upacara pembukaan akan diadakan pada sore hari. Untuk menebus kemalangan Long Zai Ye yang idiot terakhir kali, Anda dapat mengundang orang-orang dari kelompok tentara bayaran untuk menonton pertempuran. Lord Tian Xi selesai berbicara dan pergi. Wasit, sepertinya cukup menyenangkan, jadi saya bisa menilai dia kalah jika saya tidak menyukainya. Senyum cemberut muncul di wajah Long Chen. Bab 4997, Tongkat Emas. Long Chen setuju untuk menjadi wasit, dan segera seseorang mengirim Long Chen tongkat emas, yang merupakan tanda dari kepala wasit. Aku pergi, begitu benar. Beri aku sepotong senjata suci surgawi secara langsung. Long Chen sedikit terkejut. Orang tua yang datang untuk memberikan tongkat emas terdiam beberapa saat, itu adalah tanda dari kepala wasit. Anda hanya memilikinya sementara, setelah akhir, Anda akan mengembalikannya. Long Chen secara alami tahu bahwa benda ini tidak diberikan kepadanya, itu hanya lelucon biasa. Long Chen terbiasa menggunakan pisau, dan dia tidak ingin memberikan benda emas semacam ini kepadanya. Tongkat kerajaan digambarkan dengan burung bersayap dan pola naga. Pola naga melambangkan otoritas, dan burung bersayap melambangkan kedamaian. Long Chen memiliki tongkat ini, yang berarti dia adalah wasit terkuat di antara semua hakim. Selain tongkat emas, ada juga pakaian dan tutup kepala unik, yang diminta Long Chen untuk langsung diambil. Dia tidak ingin memakai barang-barang ini, dia terlihat seperti orang bodoh. Orang-orang tua itu tidak punya pilihan selain mengambil barang-barang itu, dan kemudian meninggalkan Long Chen dengan papan nama untuk wasit kepala, sehingga dia bisa masuk dan keluar semua arena sesuka hati, memantau penonton untuk melihat apakah ada yang curang, dan jika wasit adalah penilaian yang tidak adil, dan kasus korupsi dan penyuapan. Bos, apakah Anda mencari saya? Qin Feng datang saat ini, dan dia, Long Ziwei dan Gui Jiu sangat sibuk akhir-akhir ini. Bos, kamu. Qin Feng tertegun ketika dia melihat tongkat emas di tangan Long Chen dan papan nama yang sangat mencolok di pinggangnya. Turnamen elit empat keluarga besar keluarga panjang akan segera dimulai. Jangan buru-buru kembali dan menontonnya bersama, kata Long Chen. Tapi aku takut pada akademi, kata Qin Feng. Tidak apa-apa, waktunya belum tiba, masih ada waktu, dan tidak bisa ditunda, kata Long Chen. Kuali Qian Kun berkata bahwa masih ada periode waktu sebelum waktu terbaik untuk melampaui bencana, dan kekuatan utama masih belum bergerak sama sekali. Selain itu, jika waktu untuk melampaui malapetaka sudah dekat, keempat protos tidak akan mengadakan kompetisi elit ini, dan mereka pasti akan menghitung waktu. Saat acara selesai, akan terlambat untuk pergi. Dengan begitu, waktu akan menjadi sangat melimpah, dan tidak perlu terburu-buru. Pertarungan tingkat ini sangat bermanfaat untuk ditonton, terutama bagi para tentara bayaran yang jarang melihat dunia. Long Chen berencana untuk menempatkan mereka di Akademi Lingqiao di masa depan. Dengan potensi mereka, mereka akan segera bersinar di Akademi Lingqiao. Sekarang mereka sudah memiliki fondasi untuk menjadi kuat, cepat merangsang insting mereka. Qin Feng juga sangat bersemangat ketika mendengar kata-kata Long Chen. Nyatanya, dia telah belajar dari Long Ziwei bahwa skala acara ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan pasti akan sangat menarik. Dia juga sangat bersemangat, tetapi dia takut melakukan kesalahan. Peristiwa. Long Chen meminta mereka untuk memperlambat, dan pada saat yang sama mengundang semua tentara bayaran untuk menonton pertempuran bersama. Meskipun mereka tidak bisa masuk ke dalam lapangan, itu adalah perlakuan yang tak terbayangkan bagi mereka untuk bisa menyaksikan pertempuran di lapangan. Sebenarnya, Long Chen juga ingin memenangkan infield untuk mereka, tetapi ruang infield terbatas. Jika mereka semua masuk, para murid dari keluarga panjang tidak akan punya tempat untuk berdiri, jadi mereka hanya bisa menonton pertempuran di lapangan. Adapun upacara pembukaan, Long Chen tidak hadir. Itu tidak lebih dari empat patriark yang menunjukkan wajah mereka, mengucapkan beberapa kata penyemangat, dan kemudian memperkenalkan talenta terbaik dari berbagai klan agar semua orang tahu keberadaan mereka yang hanya mendengar nama mereka dan tidak melihat mereka. Masuk akal bahwa Long Chen, sebagai ketua wasit, harus hadir, tetapi Long Chen terlalu malas untuk menghibur, dan Lord Tianxi berpikir lebih baik dia tidak hadir. Jika pada upacara pembukaan, seseorang mempertanyakan kekuatan Long Chen dan mengatakan sesuatu yang berlebihan, dia pasti akan memukuli orang itu hingga setengah mati di tempat. Jadi Long Chen tidak bisa mengatakannya, dan Lord Tianxi tidak memaksanya. Namun, sebagai wasit, Long Chen tidak bisa tinggal di tempat tinggal sementara, melainkan memiliki gua khusus. Keluarga panjang memiliki gunung yang tinggi, yang khusus digunakan untuk tempat tinggal para juri. Harus dikatakan bahwa empat protos masih sangat mementingkan kompetisi elit semacam ini. Karena semua wasit, kecuali ketua wasit, hanya bisa bertahan di ring dan goa. Selama kompetisi, mereka tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan siapapun. Begitu ditemukan, mereka akan langsung didiskualifikasi sebagai wasit. Meskipun Long Chen tidak dalam persyaratan ini, Long Chen juga senang dan santai, dan kediamannya sangat luas, karena ruang pelatihan khusus sepenuhnya disiapkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan Tian Mei Long Qi, dan spesifikasinya sangat tinggi. Yang terpenting di sekitar sini, tiga lantai di dalam dan tiga lantai di luar, banyak orang yang menjaganya, dan tidak ada yang boleh mendekat. Dan para penjaga semuanya dari empat keluarga besar. Mereka tidak mengenal satu sama lain dan saling mengawasi hanya untuk membuat sistem kompetisi yang adil. Ini patut diapresiasi. Di dalam gua, Long Chen membuka tiga larangan, sehingga bahkan jika seseorang datang kepadanya, dia tidak akan diganggu. Adapun di luar, Long Chen telah memberikan tanggung jawab penuh kepada Qin Feng. Om! Lautan bintang di belakang Long Chen muncul, bintang-bintang bersirkulasi, dan udara ungu padat. Ini adalah fenomena unik dari Long Chen. Laut bintang menghasilkan udara ungu. Bahkan jika badan pertempuran bintang tujuh tidak diaktifkan, dalam keadaan ini, kekuatan bintangnya masih kuat. Saat penglihatan dibuka, Long Chen mulai mengerahkan kekuatan darah ungu gelombang perlahan ke lautan bintang. Harus dikatakan bahwa kekuatan darah ungu adalah salah satu dari tiga harta yang dimiliki Long Chen. Yang paling lembut. Dia seperti ibu tanpa pamri, apa yang diinginkan Long Chen, dia akan memberikannya, tiba-tiba bagian terlemah dari hati Long Chen tersentuh, karena dia memikirkan ibunya. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak terpengaruh oleh emosinya. Lagi pula, ayahnya sudah pergi mencari ibunya. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan ayahnya, dia pasti akan menemukan ibunya. Om. Ketika darah ungu disuntikkan ke penglihatan laut bintang, energi ungu di laut bintang bergetar sedikit, dan kemudian membiarkan kekuatan darah ungu mengalir ke laut bintang. Long Chen sangat gembira. Dia tidak berharap bahwa dia bisa melakukannya dengan mudah. Itu sangat mudah sehingga sulit dipercaya. Udara ungu. Darah ungu. Apakah ada hubungan di antara mereka? Jantung Long Chen berdetak kencang. Kuali Qian Kun memintanya untuk menggunakan darah ungu untuk mengomunikasikan visi Singhai, dan dia tidak memberikan terlalu banyak nasihat. Jelas, itu tahu semua ini untuk waktu yang lama. Om. Darah ungu mengalir ke lautan bintang tanpa halangan, lautan bintang bergetar, dan darah ungu serta udara ungu bergabung menjadi satu, dan segera, jimat darah mengalir ke bintang-bintang. Ledakan. Namun, ketika jimat darah ini bergabung menjadi bintang, mereka hancur satu per satu. Namun, jimat darah itu masih berbondong-bondong ke bintang satu demi satu. Setelah jimat darah itu meledak, mereka berubah menjadi simbol kecil berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Simbol berwarna darah itu seperti semut kecil. Mereka bergabung satu sama lain dan bekerja sama untuk membentuk saluran untuk mengirim jimat darah. Jimat darah terus meledak, dan kemudian terus menyatu ke dalam lorong. Semakin banyak jimat darah itu meledak, semakin panjang lintasannya dan semakin dekat ke bintang-bintang. Om. Akhirnya, sebuah bintang diserang oleh Rune darah, dan seluruh lautan bintang bergetar. Dalam sekejap, Rune berwarna darah muncul di semua bintang. Berhasil. Bab 4998, Darah dari Darah 10 Kata Untuk Saat bintang pertama ditempati oleh Rune berwarna darah, pada saat itu, pertahanan semua bintang seakan hilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, seluruh bidang bintang langsung ditutupi dengan Rune ungu, dan seluruh lautan bintang muncul sepotong ungu yang melamun, gambar yang indah, bahkan Long Chen sendiri terpana. Darah ungu tidak hanya dapat menyesuaikan kontradiksi antara darah tertinggi yang berwarna-warni dan darah naga, tetapi juga dengan mudah berintegrasi ke dalam bintang. Pasti ada rahasia yang aku tidak tahu. Long Chen memandangi lautan bintang ungu, dan pada saat yang sama dia terkejut, dia juga jatuh ke dalam kontemplasi. Ayahnya adalah keturunan Jiuli, dan ibunya adalah keturunan Sik Sui. Apakah kombinasi keduanya benar-benar kebetulan? Apakah itu juga terkait dengan fakta bahwa naga yang kuat memilihnya untuk mewarisi tubuh pertempuran darah naga? Long Chen ingat dengan jelas bahwa tempat dia mendapatkan mutiara kekacauan sebut alam rahasia Jiuli. Apa artinya ini? Dalam ingatan Kaisar Pil, ada resep pil yang tak ada habisnya, tetapi jika tidak ada ruang yang kacau, resep pil ini sama sekali tidak ada artinya bagi Long Chen. Dia dapat memiliki hari ini, semua kondisi ini sangat diperlukan. Pada saat itu, Long Chen tersenyum, apa putra takdir itu semua omong kosong, Lao Zi adalah takdir yang sebenarnya, atau dengan kata lain, takdir milik tabung Lao Zi. Pada saat itu, Long Chen sepertinya telah menemukan banyak hal sekaligus. Tidak peduli berapa banyak hal yang dia lakukan, Lao Zi semakin kuat, dan sisanya dibiarkan waktu untuk memverifikasi. Long Chen membenamkan pikirannya di lautan bintang, dan terus memasukkan kekuatan darah ungu. Dia ingin membiarkan darah ungu menyalin seluruh lautan bintang. Bintang-bintang Long Chen tidak sengaja menolak darah ungu. Sebelum rune darah ungu meledak, itu adalah pertahanan naluriah bintang-bintang. Setelah menembus lapisan pertahanan ini, semuanya menjadi lebih sederhana. Hanya saja, di lautan bintang terdapat 1 miliar 80 juta bintang, dan merupakan proyek yang sangat besar untuk menutupi semua kekuatan darah ungu. Untungnya, apa yang dikhawatirkan Long Chen tidak terjadi. Sebelum darah ungu hampir habis, akhirnya menutupi seluruh bintang. Pada saat itu, Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Jika darah ungu tidak dapat menutupi seluruh medan bintang, itu akan berakhir sepenuhnya, dan rencananya akan segera dinyatakan bangkrut. Dia diam-diam bersuka cita bahwa jika dia tidak dibaptis oleh Shen Chi, darah naga, darah ungu, dan darah tertinggi semuanya mendapatkan promosi gila, dan darah ungunya tidak cukup untuk menutupi lautan bintang ini. Cakupan sebelumnya hanyalah wajah, tetapi lautan bintang ini bukanlah gambar, melainkan 3 dimensi. Untuk menutupinya, energi yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Om! Tiba-tiba, lautan bintang di belakang Long Chen menghilang, lalu lautan bintang muncul kembali. Namun, kali ini lautan bintang yang terkondensasi tidak lagi memiliki fluktuasi bintang, melainkan kekuatan darah ungu murni. Panggilan Tangan besar Long Chen terulur ke depan, telapak tangan menghadap ke atas, diam-diam menggunakan pikirannya, lautan bintang darah ungu di belakangnya mulai mengalir perlahan, dan bintang tak berujung mulai menyusut. Tiba-tiba, telapak tangan Long Chen sakit parah, karena peta lautan bintang juga muncul di telapak tangannya. Saat lautan bintang berkontraksi, ada nyala api ungu yang menyala di telapak tangan Long Chen. Long Chen tidak panik, ini adalah proses kondensasi jimat darah yang tak terhindarkan. Jika Anda ingin menahan pukulan ini, telapak tangan Anda harus dikeraskan, jika tidak maka akan meledak sebelum Anda dapat melepaskan pukulannya. Namun, seiring berjalannya waktu, telapak tangan Long Chen menjadi semakin menyakitkan, dan Long Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Kian Kun Ding berkata bahwa darah ungu adalah kekuatan yang paling lembut dan paling mudah dikendalikan, tetapi sekarang baru saja dimulai, rasa sakit yang parah telah membuatnya sedikit tak tertahankan. Anda harus tahu bahwa tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang membuat orang lain melihat ke atas, tetapi masih jauh dari cukup untuk menahan pukulan ini, jika tidak, telapak tangannya tidak akan terbakar dengan hebat. Berdengung Peta bintang laut darah di belakang Long Chen masih menyusut, secara bertahap membentuk, salib, yang tidak jelas, dan retakan silang muncul di telapak tangan Long Chen, dan darah ungu di dalamnya terbakar dengan panik. Rasa sakit yang parah menyebabkan lengan Long Chen gemetar tak terkendali, dan Long Chen merasa ngeri. Ini masih darah ungu yang paling lembut. Jika saya menggantinya dengan kekuatan bintang, tangan saya pasti sudah diledakkan. Long Chen mengertakan gigi dan menahannya. Seiring berjalannya waktu, bintang-bintang di belakang Long Chen terus memadat. Kata, salib, berubah dari kabur menjadi jelas. Semakin jelas, semakin Long Chen bisa merasakan pukulannya. Takut. Ternyata ini untuk mengompres semua kekuatan darah ungu menjadi satu pukulan. Long Chen hanya memahami prinsipnya secara kasar sebelumnya, tetapi sekarang dia telah mempraktikannya sendiri, dan sekarang dia mengerti bahwa tidak mengherankan jika trik ini begitu menakutkan. Mungkin, setelah dia menguasainya, dia bisa mengendalikan kekuatannya dan memutuskan berapa banyak kekuatan yang akan disuntikkan. Tapi itu tidak berhasil untuk pertama kalinya. Semua kekuatan harus disuntikkan ke dalamnya tanpa reservasi apapun. Hanya dengan cara ini jimat salib darah kental dapat menahan 100% dari semua kekuatan di tubuh. Ini benar-benar berlawanan dengan metode latihan normal. Ketika orang mengembangkan semacam kekuatan gaib, mereka datang selangkah demi selangkah, tetapi salib untuk menghancurkan para dewa adalah yang pertama. Pantas saja Qian Kun Ding mengatakan bahwa bahkan di garis keturunan bintang 9, tidak banyak orang yang bisa menguasai trik ini, tapi yang bisa menggunakannya adalah pembangkit tenaga elit. Berlatih itu tidak ada hubungannya dengan persepsi keterampilan gelombang itu tergantung pada apakah tubuh fisik Anda cukup kuat, sederhana dan kasar. Namun, tidak ada keterampilan untuk dibicarakan. Itu merujuk pada pewaris bintang 9 lainnya, bukan Long Chen. Long Chen sekarang menggunakan cara yang rumit untuk mengolah cross exterminator. Lagi pula, Long Chen memiliki kondisi itu. Selama dia mengendalikan jurus ini dengan kekuatan darah, maka ketika dia mengolah kekuatan bintang untuk memadatkan salib untuk menghancurkan para dewa, kesulitannya akan berkurang banyak dan itu juga akan menghemat banyak waktu. Karena di antara pewaris bintang 9, trik ini membutuhkan waktu beberapa bulan untuk berlatih paling cepat dan 10 tahun bagi mereka yang lambat. Tapi Long Chen bisa menggunakan kekuatan darah untuk mengendalikan dewa pemadam salib, jadi ketika tubuh fisiknya mencapai standar itu, itu bisa diintegrasikan dalam sekejap. Berdengung Bintang darah ungu masih terkompresi, telapak tangan Long Chen gemetar liar, rasa sakit membuat wajah Long Chen terdistorsi, bahkan dengan kemampuan Long Chen menahan rasa sakit, dia sangat kesakitan hingga matanya ditusuk dengan bintang emas dan bibirnya digigit dan berdarah. Long Chen mati-matian menahannya, jika dia tidak tahan bahkan darah ungu yang paling lembut, bagaimana dia bisa menjadi sombong dan sombong. Langkah ini tidak lebih dari kekuatan supernatural perantara yang diwarisi dari sembilan bintang. Namun, Qian Kun Ding tidak memberitahu Long Chen bahwa keturunan Jiuxing memiliki mentalitas unik untuk menahan rasa sakit. Dengan keterampilan seperti ini, para murid Jiuxing tidak akan cukup bodoh untuk menyalahgunakan diri mereka sendiri. Om! Tiba-tiba, telapak tangan Long Chen berwarna ungu dan kemudian lautan bintang ungu di belakang Long Chen menghilang dalam sekejap. Pada saat itu, Long Chen merasa bahwa kekuatan lautan bintang ungu luar biasa, semuanya terkonsentrasi di telapak tangannya. Long Chen ngeri, jika dia tidak segera kekuatan ini, lengannya akan hancur seketika. Untungnya, ada batu besar di ruang pelatihan. Long Chen menamparkan batu itu dengan telapak tangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Long Chen tiba-tiba meneriakkan sebuah nama. Darah-darah, penghancur salib. Bab 4999, luar biasa. Bang! Long Chen membanting batu besar di depannya dengan telapak tangan. Batu besar ini, yang disebut batu latihan, tidak jarang, tetapi siapapun yang memiliki identitas tertentu akan menempatkan batu latihan di ruang rahasia. Batu latihan ini diukir dengan rune, yang dapat menyerap dampak dari dunia luar, dan memiliki lingkaran uji yang unik di dalamnya untuk menunjukkan kekuatan yang telah dialaminya. Ruang rahasia di sini disiapkan untuk silsilah pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Sheng, artinya, batu besar ini pada dasarnya dapat menahan pukulan penuh dari silsilah pembangkit tenaga listrik Tian Sheng. Itu tidak berarti seberapa kuat batu ini, tetapi formasi di dalamnya, yang dapat dengan cepat menyerap dan mencairkan kekuatan yang kuat untuk menghitung kekuatan secara akurat. Long Chen menamparkan batu latihan dengan telapak tangannya, tetapi batu latihan itu tidak bergerak sama sekali, dan bahkan tidak menimbulkan debu. Apa yang telah terjadi? Apakah itu gagal? Long Chen tercengang, tetapi kekuatan darah ungu di tubuhnya hampir habis oleh pukulan ini. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, ada apa. Long Chen melihat telapak tangannya. Di telapak tangannya, sebuah salib ungu perlahan menghilang, dan akhirnya menghilang. Bagaimana dengan nilainya? Bagaimana Anda melihat nilai batu latihan keluarga panjang? Mengapa berbeda dengan batu latihan akademi? Bukankah itu harus ditampilkan secara langsung? Apakah Anda masih perlu menyalakannya secara manual? Batu latihannya sangat rusak. Long Chen mengambil pukulan penuh, hampir menghabiskan semua kekuatan darah ungu. Sekarang batu latihan tidak bergerak, dan nilai kekuatan penghancur tidak ditampilkan. Long Chen sedikit panik, dan mengutuk sambil mencari tombol rune. Benar-benar omong kosong. Namun, setelah melihat sekeliling, Long Chen tidak dapat menemukan apapun yang dapat dikendalikan, jadi dia menamparkan batu latihan dengan tamparan marah. Bang! Akibatnya, terdengar suara keras, debu beterbangan, dan batu itu ditampar oleh Long Chen dengan lubang besar. Tamparannya sepertinya ditampar di atas salju yang lembut. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa bagian dalam batu itu telah menjadi bubuk. Menabrak. Batu latihan itu tiba-tiba runtuh, seperti tumpukan pasir yang mengalir ke bawah, dan bubuk yang tak berujung tersebar di seluruh tanah. Kuil formasi di dalamnya tidak terlihat, dan semuanya menjadi puing-puing. Pada saat itu, Long Chen tertegun. Dia melihat bedak itu, lalu tangannya, untuk beberapa saat, begitu terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini, terlalu dibesar-besarkan, Long Chen ketakutan sendiri. Jantung Long Chen berdetak kencang, dia sepertinya berada dalam mimpi. Pukulan ini, bukankah itu memiliki kekuatan untuk membunuh sederet orang suci surgawi? Bagaimana itu? Kali ini Anda tahu betapa menakutkannya kekuatan gaib menengah dari sembilan bintang itu. Pada saat ini, suara kian kunding datang dari benak Long Chen. Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan, senior, apakah aku akan membunuh kekuatan petapa surgawi? Long Chen berkata dengan penuh semangat. Jika kamu mengenai tubuh dengan satu pukulan, bahkan pembulu darah naga mungkin tidak dapat menghentikannya. Anda memang memiliki kekuatan itu, tetapi sangat sulit untuk mencapai titik kuncinya. Kian kunding sangat relevan. Meskipun pukulan ini kuat, kecuali lawan tidak menggunakan senjata, jika senjata digunakan, kekuatan pukulan ini akan diserap oleh sebagian besar senjata dewa, dan tingkat kematiannya akan sangat berkurang. Hei, itu tidak masalah. Ketika semua orang menggunakan tinju dan kaki, saya bisa membunuh satu sama lain dengan satu tangan. Ketika dia ingin menggunakan senjata, dia sudah dalam perjalanan menuju reinkarnasi. Long Chen tersenyum. Tidak setuju. Apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Dengan keadaanmu saat ini, kemungkinan seorang petapa surgawi akan bergerak bersamamu, kemungkinan menggunakan senjata secara langsung benar-benar tidak tinggi. kata Kian Kun Ding. Senior, bagaimana kabarmu? Long Chen bertanya. Mereka bekerja sangat keras, hei, saya tidak tahu apakah itu terinfeksi oleh Long Chen. Hei, Kian Kun Ding menyebabkan citranya menjadi kurang sakral dan husuk. Haha, bagus, kami datang ke rumah Long kali ini, dan kami menghasilkan banyak uang. Long Chen tertawa, kali ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Kian Kun Kaul Drone berkata, jangan buang waktu, kamu terus memahami Dewa Pemusnah Silang dari darah tertinggi berwarna-warni, dan kemudian Dewa Pemusnah Darah Naga. Penghancur salib darah ungu adalah yang paling lembut. Kekuatannya seperti air, sakit di dalam, tapi tidak terlihat di luar. Oleh karena itu, batu latihan tidak memiliki kerusakan di permukaannya, tetapi bagian dalamnya telah terfragmentasi. Namun, darah tertinggi tujuh warna jauh lebih ganas. Campuran tujuh kekuatan akan lebih sulit dikendalikan. Jika Anda terluka, Anda harus siap secara mental. Namun, begitu darah tertinggi tujuh warna menginspirasi penghancur salib, kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada darah ungu. Kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh kesatuan tujuh kekuatan tidak terbayangkan. Hanya saja Seven Colors Supreme Blue terlalu keras, dan itu juga akan menyebabkan sejumlah retroil, yang akan menyebabkan beban tertentu pada tubuh Anda, dan Anda perlu beradaptasi secara perlahan. Dan pada akhirnya adalah penghancur salib darah naga, ras naga sombong, meremehkan kekuatan magis ras lain, sehingga lebih sulit dikendalikan. Menggunakan kekuatan darah naga untuk melemparkan salib untuk menghancurkan para dewa, meskipun itu akan sedikit lebih kuat dari darah tertinggi tujuh warna, kekuatannya terbatas, tetapi Anda harus mengolahnya. Petik 2. Mengapa demikian? Long Chen bingung. Jika tidak lebih kuat, maka tidak perlu membuang banyak waktu. Lagi pula, Long Chen memiliki kekuatan gaib naga, jadi mengapa dia harus pergi jauh? Selain itu, Cross Destroyer pada dasarnya adalah satu gerakan untuk mengalahkan musuh gelombang kemungkinan menggunakan dua jenis esensi darah sekaligus sangat rendah. Artinya ah. Karena, kamu harus bersiap untuk budidaya pembasmi salib yang asli, kata Qian Kun Ding. Long Chen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti bahwa emosi adalah untuk langkah selanjutnya, dan Long Chen tidak membuang waktu, dan segera meminta seseorang untuk mengganti batu latihan yang baru. Dan kemudian mundur lagi, tetapi, seperti yang dikatakan Qian Kun Ding, ketika darah tertinggi tujuh warna digunakan untuk menutupi lautan bintang darah ungu, masalahnya muncul. Tujuh warna darah tertinggi mewakili tujuh kekuatan dan tujuh hukum yang berbeda. Saat tertutup, tujuh kekuatan akan tidak seimbang, yang mengharuskan Long Chen menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa-dewa untuk mengendalikan mereka dan menjaga keseimbangannya. Kesulitannya tidak terlalu tinggi, Long Chen menghabiskan satu hari usaha dan mencoba berbagai metode, tetapi, dia tidak bisa menutupinya. Jika menutupi semuanya seperti darah ungu, maka kekuatan darah ungunya hanya bisa menutupinya paling banyak. Setengah bintang. Oleh karena itu, Long Chen hanya dapat mendistribusikan kekuatan darah tertinggi yang berwarna-warni dalam kekacauan, dan kemudian dalam kekacauan itu, menemukan keteraturan dan menghubungkannya secara berurutan. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Pada hari keempat, setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen akhirnya menguasai keseimbangan yang luar biasa dan menutupi lautan bintang. Kemudian Long Chen memanggil Xing Hai yang berwarna-warni, dan ketika dia memadatkan jimat darah salib, dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Ketika dia terganggu, Xing Hai langsung menjadi tidak seimbang, menyebabkan dia terluka. Kemudian Long Chen mencari keseimbangan antara keduanya berulang kali, hingga pada hari ketujuh, Long Chen akhirnya memadatkan salib. Ledakan. Long Chen menamparkan telapak tangan di atas batu latihan, dan dengan suara keras, seluruh gua bergetar untuk beberapa saat, formasi yang tak terhitung jumlahnya ditembus, dindingnya retak, dan seluruh gua hampir dihancurkan oleh telapak tangan Long Chen. Hahaha. Long Chen melihat ke langit dan tertawa, kali ini, sungguh luar biasa. Bab 5 ribu, obat berharga di tangan. Setelah satu telapak tangan, pancaran warna-warni bergoyang-goyang di dalam gua, dan Long Chen tertawa terbahak-bahak. Pukulan ini terlalu keras dan liar. Berbeda dari jarum tersembunyi Zixue di kapas, darah Supreme tujuh warna dilepaskan dari luar, dan memiliki momentum untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Long Chen menyukai gaya yang mendominasi itu. Tiba-tiba, Long Chen menatap telapak tangannya. Pada saat ini, daging dan darahnya kabur, dan meridian di lengan bawahnya menunjukkan tanda-tanda retak. Jelas, dia belum mencapai kendali halus dari pukulan ini, dan dikejutkan oleh keterkejutan itu. Terluka karena paksaan. Jika gaya kontrol lebih kuat dan gaya anti-kejut dilepaskan keluar, kekuatan pukulan ini akan lebih kuat, artinya, ada lebih banyak ruang untuk perbaikan. Hei, ini sangat menyenangkan. Long Chen tersenyum, meskipun dia terluka, pukulan ini tidak sempurna, tetapi itu tidak memengaruhi kegembiraan Long Chen sama sekali. Apakah kamu ingin mencoba tangan kirimu? Long Chen tiba-tiba berpikir bahwa jika tangan kiri juga memadatkan jimat darah salib, dan busur kiri dan kanan, apakah itu lebih kuat, dan bahkan jika satu tangan terluka, itu tidak akan mempengaruhi serangan berikutnya. Selanjutnya, jika tangan kanan menggunakan senjata untuk menekan lawan, dan lawan mengungkapkan kelemahan, seseorang dapat membunuh lawan dengan satu telapak tangan. Long Chen memikirkannya dan memutuskan bahwa tangan kirinya juga harus menguasai trik ini pada saat yang bersamaan. Namun, Long Chen tidak terus berlatih. Setelah pulih sedikit dari luka-lukanya, dia keluar dari gua dan datang ke kediaman Lord Tianxi. Tuan Tianxi Tuan Tianxi melihat kedatangan Long Chen, tersenyum tipis, dan melemparkan batu dunia langsung ke Long Chen. Long Chen melihat ke dalam dan melihat 13 obat berharga tergeletak rapi di dalamnya. Long Chen langsung bersemangat dan membungkuk kepada Lord Tianxi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sayangnya, obat-obatan berharga ini tidak berguna sekarang, dan dia harus menunggunya menjadi abadi sebelum dia dapat menyempurnakan Nihongdan. Kamu akan meledak dengan energi, nafasmu sedikit palsu. Lord Tianxi memandang Long Chen dari atas ke bawah dan tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, dia terkejut bahwa kultifasi Long Chen agak sejalan dengan nafasnya. Sekarang, Long Chen baru saja menggunakan salib untuk menghancurkan para dewa, dan nafas yang keras belum sepenuhnya tenang. Tuan Tianxi tiba-tiba mengerti, dan perasaannya disegel oleh Long Chen. Budidaya dicetak. Long Chen tersenyum dan berkata, saya mendapat sedikit kesuksesan baru-baru ini, yang membuat Anda tertawa. Berbicara, Long Chen langsung mengangkat segel yang diberikan kepadanya oleh Kuali Qian Kun, dan saat ini, Long Chen telah beradaptasi dengan kultifasi yang meroket, dan dapat mengontrol nafas antara Jiu Xiong Tian dan kesempurnaan hebat. Melihat aura Long Chen, Lord Tianxi tersenyum dan berkata, kompetisi elit sedang berjalan lancar. Setelah satu jam, pertempuran hari itu akan dimulai lagi. Apakah kamu benar-benar tidak akan melihatnya? Mendengarkan kata-kata Lord Tianxi, Long Chen tiba-tiba tergerak. Tidak ada akhir untuk latihannya. Tidak ada yang bisa diremehkan. Penemuan apapun di jalan praktik akan membawa keuntungan tak terduga bagi orang-orang. Apa yang disebut membaca ribuan buku tidak sebaik bepergian seribu mil. Pengetahuan seseorang seringkali menjadi kunci penentu ketinggian masa depan. Oke, aku akan belajar sekarang. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia pergi dari kediaman Lord Tianxi. Long Chen berpikir bahwa dia harus mengambil cuti untuk dirinya sendiri. Ketika Long Chen datang ke area kompetisi, dia menemukan bahwa area kompetisi ini adalah arena super besar yang dibentuk dengan menggabungkan ratusan arena keluarga Long. Gardu pandang dibagi menjadi dua area, area dalam dan luar. kursi di bagian dalam sedikit lebih nyaman, dan bagian luarnya sedikit lebih kasar. Namun, efek melihat semua orang adalah sama. Saat Long Chen datang ke area kompetisi, meski masih ada sedikit waktu sebelum pertandingan dimulai, penonton sudah penuh, dan penonton sudah penuh. Debu naga Ketika Long Chen tiba, semua tentara bayaran berdiri dengan kagum, Song Ge, Yu Ying dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat saat melihat Long Chen. Hah, Kakak Song, apakah kamu orang takdir bintang 6? Ketika Long Chen melihat broter Song, dia terkejut. Long Chen mengingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia pertama kali bertemu Song Ge dan istrinya, dia adalah seorang praktisi takdir bintang 4 dengan basis kultivasi tingkat 6, tetapi sekarang dia adalah seorang praktisi takdir bintang 6 dan seorang praktisi tingkat 9. Kultivasi Jiu Xiong Tian tidak terlalu mengejutkan bagi Long Chen. Bagaimanapun, mereka memiliki rune asli Jiuli di tubuh mereka dan persediaan sumber daya yang cukup, jadi tidak mengherankan jika kultivasi mereka maju pesat. Namun, peningkatan takdir ini sedikit mengejutkan. Saudara Song dan yang lainnya sama sekali belum dibaptis oleh Shen Chi. Memang sangat jarang terjadi peningkatan seperti itu. Long Chen memandang Yu Ying dan menemukan bahwa Yu Ying juga telah meningkat. Dia tidak bisa membantu tetapi bergerak dalam hatinya. Mungkinkah setelah kebangkitan Zufu, bakat mereka juga meningkat. Anda harus tahu bahwa bakat pada umumnya ditentukan sejak lahir, jika bisa dimodifikasi lusa, maka masa depan mereka akan cerah. Jika mereka pergi ke Akademi Lingqiao di masa depan dan dilatih oleh Akademi, kelompok orang ini akan menjadi andalan Akademi Lingqiao di masa depan. Begitu Long Chen muncul, tentara bayaran di antara penonton mendidih, dan untuk sementara, mereka menarik perhatian penonton, dan Qin Feng, Long Ziwei, dan Gui Jiu juga segera berlari. Tanpa diduga, kamu juga bisa berlatih galaksi Sky Art. Ketika dia melihat Gui Jiu, Long Chen tercengang, pria ini, kepala lain telah tumbuh, dan kekuatan bintang-bintang melonjak, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bakat Gui Jiu bagus, tetapi Long Chen tidak menyangka dia bisa berlatih seni langit Xing He, karena tidak semua orang bisa berlatih seni langit Xing He, dan hanya mereka yang memiliki keadilan dan kebaikan di hati mereka yang bisa mengatasi ujian pertama. Long Chen selalu merasa bahwa pria ini, Gui Jiu, memiliki banyak hati, dan termasuk tipe orang yang benar dan jahat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dapat berlatih seni surga Bima Sakti, yang berarti bahwa hatinya masih penuh keadilan. Dan kebaikannya, Long Chen benar-benar salah lihat. Ini berkat kemurahan hati dan keegoisan Bos Gelombang setelah berlatih galaksi Sky Art, saya melihat dunia luas yang belum pernah saya lihat sebelumnya, terima kasih Bos. Gui Jiu berkata dengan bersemangat. Ya, ya, jika kamu mau, kamu bisa pergi ke Akademi Lingkiau bersama Song Ge dan yang lainnya di masa depan. Kata Long Chen. Gui Jiu sangat gembira ketika mendengarnya, karena Qin Feng mengatakan sebelumnya bahwa dia hanya membawa tentara bayaran ke Akademi, tetapi tidak mengatakan untuk membawanya. Dia sangat tersesat, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sekarang Long Chen mengatakan ini, tiba-tiba biarkan hatinya jatuh. Bos, bagaimana dengan saya? Long Ziwei buru-buru berkata. Kamu bisa pergi kapan saja kamu mau, tapi mungkin sangat sulit untuk bergabung dengan Dragon Blood Legion. Anda harus siap secara mental. Long Chen mengingatkannya bahwa dia tahu pikiran Long Ziwei. Tidak masalah, selama aku bisa berada di Akademi yang sama denganmu, bos, aku akan puas. Long Ziwei berkata dengan penuh semangat. Hari-hari ini, dia selalu bersama Qin Feng. Long Ziwei adalah putra setengah takdir, jadi dia tidak perlu berpartisipasi di babak sistem gugur awal. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Qin Feng dan Long Ziwei menonton pertempuran bersama. Saat seseorang di atas ring muncul, keduanya akan mengevaluasi kekuatan kontestan dan kemudian memprediksi hasilnya. Namun, setelah ribuan pertempuran, Long Ziwei salah menebak lebih dari 80 kali, sementara Qin Feng tidak menebak satupun, yang membuat Long Ziwei benar-benar yakin. Dia akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dirinya dan prajurit darah naga itu. Ketika dia berpikir bahwa Qin Feng hanyalah prajurit darah naga biasa, pada saat itu, dia semakin merindukan Akademi Lingqiao. Selama dia bisa bergabung dengan Akademi Lingqiao, dia sudah puas. Adapun untuk bergabung dengan Dragon Blood Legion, itulah mimpinya. Selama dia bisa masuk Akademi Lingqiao, dia merasa selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Berisik, sekelompok kaki lumpur yang jahat, tutup mulutmu yang bau. Pada saat ini, suara omelan datang dari panggung dalam, yang segera mengubah ekspresi Long Ziwei dan yang lainnya. selamat menikmati.